PT. Jasa Raharja telah memberikan santunan kepada 25 keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ182. Santunan tersebut langsung diserahkan kepada ahli waris. Hingga 18 Januari 2021, tercatat 29 korban telah teridentifikasi. Korban-korban tersebut berasal dari 27 kabupaten yang tersebar di 13 provinsi. PT. Jasa Raharja telah menyalurkan santunan kepada 25 ahli waris. Hak santunan ahli waris dapat diteriba dan diselesaikan kurang dari 24 jam setelah proses identifikasi oleh tim DVI Polri. Dari 29 korban yang sudah diidentifikasi, Jasa Raharja sudah melakukan santunan kepada ahli waris yang bersangkutan, yakni sebanyak 25, sedangkan 4 lainnya masih dalam proses. Dari 29 korban yang sudah diidentifikasi, Jasa Raharja sudah menyelesaikan santunannya kepada ahli waris yang berhak, yaitu sebanyak 25. Sedangkan yang 4 masih dalam proses, tentunya pada kesempatan pertama akan...